Hai, saya Markus dari Roots of Cheng. Berikut ini adalah terjemahan video oleh Audio Dupe yang disetujui oleh saya. Bersenang-senang lah. Terima kasih telah menonton! Sekarang saya mengerti. Setelah satu setengah bulan di Napo Eco Farm, saatnya berangkat. Waktunya untuk menuju ke selatan. Kemana? Saya tidak yakin. Matahari sedang terbit. Sepertinya ini akan menjadi hari yang menyenangkan untuk berkuda. Saya mungkin akan melakukan perjalanan singkat hari ini. Menurutku orang yang paling patah hati adalah Susu. Jadi Anda bisa menghiburnya untuk saya melalui Susu atau Charles, itu akan luar biasa. Saatnya mengucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Sampai jumpa. Itu adalah hari yang melelahkan kembali dengan sepeda. Saya berencana melakukan hari yang singkat, tetapi akhirnya menjadi sedikit lebih lama. Saya rasa saya bersepeda dari sekitar jam 8 sampai jam 3 sore. Punya tempat bungalow tepi danau kecil ini. Tidak ada seprei yang disertakan dengan tempat tidur, tetapi itu memang dilengkapi dengan sajadah. Dan itu punya penggemar yang bagus. Ini memiliki pandangan ini, tidak buruk. Kuda dan ayam. Lihat itu, bayi kuda kecil. Lihat itu, bayi kuda kecil. Ya, Anda hampir tidak bisa berjalan. Jadi kemanapun saya pergi, terutama di sini di Malaysia, pertanyaan pertama yang diajukan orang kepada saya adalah, dari mana asal Anda? Kemana kamu pergi? Apakah kamu sendirian? Apakah kamu telah menikah? Setelah saya memberitahu mereka bahwa saya belum menikah, mereka berkata, berapa umurmu? Ketika saya memberitahu mereka hal itu, mereka berkata, saya pikir kamu jauh lebih tua. Mereka sebenarnya tidak mengatakan itu, tetapi Anda bisa tahu mereka berpikir bahwa saya terlihat jauh lebih tua. Tampaknya saya terlihat tua untuk usia 35 tahun dan sangat menyedihkan bahwa saya belum menikah dan tidak punya anak. Saya harus membela diri saya sendiri dan mengatakan saya akan punya anak ketika saya kembali ke rumah. Saya tidak terburu-buru. Saya akan memiliki banyak anak dan memulai sebuah keluarga ketika saya kembali ke rumah dan saya terlihat jauh lebih muda tanpa jenggot dan ketika saya memiliki rambut. Itu sangat lucu. Saya di sini, di waduk ini. Saya pikir itu disebut waduk Paris. Itu cukup bagus. Makan malam-malam ini terdiri dari mie goreng, ketan kelapa dan bisa tebak apa isinya, saya akan memberi Anda petunjuk. Sepertinya itu jamur. Tempe memang kelezatan Indonesia yang saya kira aslinya Jepang, tapi Indonesia. Ini kacang kedelai yang difermentasi dan rasanya enak. Saya penasaran dengan tanaman rumahan ini. Hujan turun begitu banyak seperti banjir di luar kamar hotel saya. Ini adalah tempat yang saya temukan di sepanjang waduk ini. Itu tidak buruk. Saya naik sepeda panjang menanjak untuk sampai ke sini tetapi jaraknya tidak lama. Sudah lama sekali. Melanjutkan, ada sedikit lebih banyak hutan di sini. Ini belum dicatat. Mereka melestarikannya. Ini adalah salah satu bagian tanah yang belum ditebang terbesar di semenanjung Malaysia. Jadi itu bagus. Saya pikir Kalimantan memiliki lebih banyak pohon. Aku kedinginan saya mungkin tidur siang di gudang kapal pemuatan. Semoga perahu tidak terlalu aktif di malam hari atau saya akan terbangun berkali-kali untuk ombak yang menghantam di bawah tempat tidur saya dan menabrak saya. Menanjak melalui hutan. Cukup keren. Cukup keren. Selamat menikmati. Ketika saya pertama kali tiba di sini, itu tertutup awan, tetapi awan itu terbelah dan kami mendapat pemandangan yang indah jadi saya hanya naik sepeda yang cukup besar untuk naik ke sini. Mungkin sekitar 15 km menanjak dan sekarang saya bisa turun melewati hutan yang indah ini. Ya, ini hari yang sangat panas. Itu juga hari yang cukup sulit. Saya memulai dengan pendakian sejauh 15 km dan itu adalah awal dari sekitar 125 km untuk pergi ke sini, tetapi ada alasan bagus untuk sampai ke sini karena Juan ada di sini. Saya bertemu dengannya melalui Wam Showers dan saya baru saja bertemu dengan istrinya dan dan keluarganya yang cantik dan kami memiliki beberapa waffle dan beberapa nilo yang lezat dan sekarang kami akan bersepeda sekitar 20 km ke tempat Juan. Kami akan makan malam setelah itu dan istirahat yang bagus. Saya tidak ingin mandi air hangat. Apa boleh saya mandi air dingin? Sempurna. Sempurna. Baik. Tunjukkan jalannya padaku. Bye. Ini awal yang bagus dan awal untuk hari di sini bersama Juan. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih telah memberiku tempat yang bagus untuk bermalam. Sepertinya ini akan menjadi pagi yang menyenangkan. Mudah-mudahan tidak hujan terlalu banyak untukku. Itu adalah hari yang berat kemarin. Saya bersepeda 250 km dengan ketinggian 2.000 meter dan beberapa bukit yang sangat curam. Panas sekali. Saya membakar kaki saya. Tapi saya tidur nyenyak tadi malam dan saya merasa bangun untuk 150 km lagi hari ini. Juan akan bersepeda bersama saya untuk 10 km pertama yang akan menyenangkan. Selalu baik memiliki teman. Dan kita akan sarapan. Selalu baik untuk memiliki teman. Ya, dan kita akan memiliki teman. Oh, ya, kami akan mengambil foto. Baik. Saya tidak ingin terlihat terlalu tinggi. Saya tidak ingin terlihat terlalu tinggi. Saya tidak ingin terlihat terlalu tinggi. Kuala terangganu. Kuala terangganu. Bunga bunga, 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 bunga. Sama muda dan sebaya Sekadar sehati dengan janji Paduan di asmara terciptanya Istana bahagia Sama muda dan sebaya Sekadar sehati dengan janji Paduan di asmara terciptanya Istana bahagia Hai direnjis, renjis sana sayang Dengan air wangi alat intang Biar lebih manis Ketuk payung alat seri Dua sejuri Kembali ke Laut Cina Selatan Di sanalah saya akan berada Tidak bisakah kamu melihat? Kamu terlihat sangat baik Hari yang sulit lagi Naik sepeda panjang lagi Saya menempuh 150 km kemarin Dan saya akan menempuh 150 km hari ini Karena itulah rencananya Pantatku sakit sekali Tapi saya merasa cukup baik Saya sedang istirahat sekarang jam 2 siang Ini adalah bagian terpanas hari ini Jadi saya menemukan ayunan yang bagus Itu adalah tempat di bawah naungan pohon ini Semuanya baik-baik saja Saya menuju ke Kuala Terengganu di pantai timur semenanjung Malaysia Lalu ke Ceratin Dan kemudian saya akan melakukan meditasi Vipasana secara kasar Saya sangat menantikannya Saya pikir ini tempat yang bagus untuk duduk sebentar Bukan Saya punya air Mungkin saya akan makan jeruk nipis Terima kasih Ya. Ya.